salam salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini dimanapun kita berada tentunya kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang tetap masih menyertai dan menemani kehidupan kita untuk itu mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dari lagu pujian mujiat itu nyata tak terbatas kuasamu Tuhan semua dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu tak terbatas kuasamu Tuhan semua dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujiat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujiat itu nyata di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya mujiat itu nyata bukan karena kekuatan namun rohmu ya Tuhan ketika ku berdoa mujiat itu nyata ketika ku berdoa mujiat itu nyata ketika ku percaya mujiat itu nyata kita bersatu dalam doa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus amin firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita terambil dari Lukas 9 ayat 43a Lukas 9 ayat 43a maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah sodara-sodari yang terkasih dalam Yesus Kristus sekarang ini adalah era modernisasi semua serba modern ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih rasa-rasanya mujiat Tuhan mulai diabaikan seakan-akan mujiat Tuhan sudah tidak terjadi lagi tetapi sesungguhnya mujiat Tuhan tak pernah berakhir dan tetap ada bagi orang percaya pada suatu hari Yesus bertemu seorang bapak yang anaknya kerasukan setan sehingga menjadi bisu dan sangat tersiksa bapak itu ingin anaknya sembuh namun ia ragu-ragu apakah Yesus dapat menyembuhkannya karena katanya dalam Lukas 9 ayat 40 aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat lalu ia berkata kepada Yesus dari Markus 9 ayat 22b sampai 23 lalu ia berkata kepada Yesus sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihilah kami jawab Yesus katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya pada kesempatan lain Yesus membuat sesuatu pernyataan luar biasa dari Lukas 18 ayat 27 apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah apabila Tuhan mengerjakan sesuatu yang tak bisa dilakukan manusia itulah yang dinamakan mujijat perbuatan Tuhan merupakan mujijat bagi kita tapi bagi Tuhan hal itu bukanlah mujijat sebab dia dapat mengerjakan segala perkara dan apa saja bahkan dari yang tidak ada Tuhan sanggup mengadakan bumi diciptakan dari yang tidak ada hanya oleh firmannya saja jadi tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Tuhan bila manusia dapat terbang itu merupakan mujijat tetapi bagi seekor burung terbang itu bukanlah mujijat tapi merupakan hal yang biasa dilakukannya demikian juga perbuatan-perbuatan besar Tuhan baginya bukanlah apa-apa namun bagi manusia merupakan suatu keajaiban selama Tuhan masih ada mujijat masih selalu berlaku bila ada manusia yang berkata bahwa zaman mujijat sudah berlalu pastilah manusia itu sudah tak waras karena bila mujijat tak ada berarti Tuhan juga tidak ada akhirnya mujijat selalu tersedia bagi orang yang percaya kepadanya amin kita bersatu dalam doa Bapak surga kami selalu bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan memberikan bagi kami di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firmanmu dimana firmanmu ini mengingatkan kepada kami bahwa mujijat Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya pasti Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang percaya oleh karena itu Bapak Tuhan kuatkan iman kami supaya tidak meragukan kuasa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan kepadamu berkati kesehatan seluruh pendengar sabda pagi hari ini mungkin pada saat ini ada yang merasakan sakit penyakit biarlah bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkannya Tuhan berkati juga untuk keluarga kami berikan rejeki, berikan kesehatan berkati anak-anak kami Bapak ini doa kami, ini pengharapan kami Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Tuhan memberkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!